Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rosio Dan akhirnya gue udah punya nih Diamond Camo Peacekeeper Kita lihat disini teman-teman Dan mungkin gue mau share attachment-nya juga nih Gue pake long range barrel Pake eye machine laser Field agent foregrip Ini ngikutin recoil ya Jadi recoil control-nya ini makin enak Vertical dan horizontal-nya Tapi kalo kalian mau cari movement Kalian bisa pake infiltrator Ataupun pake patrol Ini sprint speed Yang ini movement Movement itu berarti all ya Saat kalian nge-prone, nge-crouch Ataupun saat kalian lari ataupun jalan Itu semua movement Sedangkan ini saat kalian lari doang nih Kalo pake patrol Untuk, ini sebenernya boleh diganti Untuk under barrel-nya Kalian bisa pake, kalo gue pake agile Biasanya pake agile ini Jadi buat ada smooth mode speed-nya juga makin enak Oke, ini dia Peacekeeper Diamond Camo Buat saat ini tentunya Peacekeeper Diamond Camo adalah Camo sekaligus skin terkeren Karena belum ada skin epic-nya Belum ada skin Yang rare-nya Belum ada skin hija-nya juga Skin mythic-nya juga belum keluar Tentunya skin ini lah skin yang paling keren Oke, kita coba buat main di Apa ya Di domination aja kali ya Domination biasa Kita pilih map-nya Shipment Gue grinding-nya baru kelar tadi pagi temen-temen Ini di siang ya Tadi siang jam 12-an itu gue baru kelar grinding-nya Capek juga ya, capek juga Karena gue ngejar banget dari hari pertama BP keluar Gue grinding BP yang pertama Abis itu gue grinding Gold Camo Peacekeeper Abis itu lanjut grinding Diamond Camo Sumpah, asli capek banget Untungnya ada triknya ya Ada triknya kemarin Lo hanya harus ngebunuh 10 Di free for all Abis itu bisa keluar lagi Cuma setau gue nanti itu akan di-fix ya Setau gue nanti akan di-fix Jadi kalian tetap harus ngebunuh 20 Sampai selesai gamenya Baru bisa dapetin satu Satu quest dari Diamond Camo Jadi kalau menurut gue Kalian kalau misalkan sekarang pengen ngejar Diamond Camo Ini saatnya Sebelum nanti di-fix temen-temen Dan kalian harus ngerjain questnya Sampai selesai gamenya Dan tentunya itu membutuhkan waktu lebih lama lagi Apalagi Diamond Camo-nya Assault Ripple ya Itu lama banget, 150 Itu Asli, menurut gue cakep banget sih Cakep banget Diamond Camo-nya Sebenernya dibedah Diamond nih Kalau gue bilang ya Lebih mirip Mutiara Iya gak sih, lebih mirip Mutiara Belakang gue ada orang Puset botnya Ini bot juga nih Pacak banget botnya Ideh Nembus tempat sampahnya Lihat deh Awam banget Kita objektif gaming bro Objektif gaming kita Main klasik juga gue objektif dong Kemarin gue udah sempet Main Rank Pake peacekeeper Enak banget Bareng sama si Louis Swiss Kemarin gak tau tuh Louis Swiss masih live lah tuh Kas main bareng sama gue Subuh-subuh jam berapa? Jam 1 Jampai jam 2 Gue lagi ngegrinding Di invite Masuk main lah Segame 2 game Cakep banget Skinnya bro Ini bro Kemonya bro Ini pertama kali gue Grinding kemo Terniat Sebelumnya gue gak pernah Grinding loh Yang lain loh Gold gue cuma punya HG 40 doang Sekarang gold gue punya 3 Terus gue punya Diamond kemo juga Peacekeeper Baru keluar langsung Gue green Niat banget gue Kayaknya sekarang Asik sih dia Reloadnya cepet Kurangannya tuh Cuma pelurunya doang Sedikit Pelurunya cuma 35 Kan Abis Iya Gokil Gokil Keren banget Cuy Tapi mirip Kayak LK24 Ya Mirip LK24 Akhir Harusnya gue nahan Di belakang dulu Tadi gak maju Oke kita defend dulu Yah Yuh Let's go Kita tahu Hendry Gun Yuh Let's go sentry gun gw ga ngefek gitu kayaknya, bawa lagi ya oh ngefek deh, ngekill tuh yuk, ambil kita ambil gw punya dead machine, lupa yang lagi OP juga nih yang lagi sakit-sakitnya dead machine dimana sih tuh, oh ini high luck, gw nyala soalnya tadi, ternyata di belakang gw dia oke temen-temen, ini adalah diamond camo dari peacekeeper dan tentunya kalian kalo pengen diamond camo, ini saatnya kalian buat grinding sekarang juga, jangan tunda-tunda, nanti kalo misalkan udah ga bisa yang 10 kill keluar, itu akan susah banget gw udah kayak ini ya, promosiin apa sih yang di tv shop-tv shopping ya tunggu apalagi ibu-ibu, ini saatnya nanti kalo udah ga diskon lagi ya, bentar ya, mirip ya oke temen-temen, kira-kira sampe sini aja dulu video gw mengenai peacekeeper attachment video gw share dan mungkin kalo kalian pengen ngeliat perk yang gw pake buat saat ini perknya adalah gw pake lightweight, gw pake quick fix, dan gw pake high alert gitu mungkin ternyata gw kan bahas juga, buat perk-perk apa aja yang bisa menggantikan dead silence di season 13 ini tapi kali ini buat video mengenai peacekeeper diamond camo, sampe sini dulu aja kalo ada pertanyaan bisa langsung twist di kolom komen temen-temen kalo gw sempet akan gw balesin kalo gw ga sempet tentunya nanti akan ada temen-temen lainnya yang akan menjawab pertanyaan kalian dan temen-temen sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih dan bye-bye